Halo guys, kembali lagi bersama aku Samuel Jadi pada video kali ini kita akan membahas ya guys ya Tutorial dari salah satu hero tank yang bernama Lolita guys ya Jadi Lolita ini digandang-gandangkan sebagai hero penangkal marksman guys Jadi kalau kalian memakai Lolita itu biasanya kalau misalnya lawan kalian itu ada marksman-marsman yang sakit gitu guys ya Atau magi-magi dengan skill-skill jarak jauh yang ngeselin banget Contohnya kayak Chang'ai itu guys Jadi ya kalian penasaran kan kenapa bisa begitu Dan disini kita akan bahas untuk pembahasan skillnya ya Cara mainnya, mungkin ada kombo-kombonya dan macem-macemnya lagi guys Masuk battle spell, emblem, dan itemnya guys Oke jadi gak usah lama-lama lagi kita akan langsung ke praktisnya guys ya Let's go Oke guys sekarang kita udah sampe di praktisnya Jadi pertama-tama kita akan tutorialkan hero Lolita ini guys Mula-mula dari pasifnya dulu guys ya Oke jadi untuk pasifnya Lolita guys ya Itu kalian liat di bawahnya, di atasnya regen tuh ada tanda guys ya Tanda seperti ya Kayak orang gitu guys ya Dan itu bertambah terus kalian liat 15, 16, 17, 19, 19, 20 Lalu dia selesai lalu kembali ke 1 lagi gitu guys 1, 2, 3, 4 gitu guys ya Dia akan menambah terus Oke jadi itu gunanya apa? Jadi ya Lolita ini setiap kali tanda di bawah itu ya Tanda di bawah itu, indikator di bawah itu mencapai 20 Itu kalian akan mendapatkan shield Ini kalian liat tuh Di Lolita ko ya ada shield dan juga kayak ada bulat-bulat di sekelilingnya guys Nah itu setiap kali itu indikator di bawah itu mencapai 20 Kalian akan mendapatkan shield seperti ini guys ya Oke dan disini uniknya Walaupun kalian udah mendapatkan shield Yang indikatornya di bawah itu akan tetap jalan Dia tuh gak berhenti guys Jadi 15, 16 tetap gitu ya Nah jadi Hilangnya gimana? Nah shieldnya tuh hilangnya kalau misalnya kalian diserang Jadi kalau misalnya kalian diserang ya Itu indikatornya akan berhenti Kalian liat ya Nah 6, 6 Nah berhenti di 6 Tapi setelah 3 detik 3 detik kalian gak kena serangan Dia akan bertambah lagi Nah Nah 7, 8, 9 Sampai 20 nanti kalian akan mendapatkan shield lagi gitu guys Oke Jadi untuk kombonya Kombo simpelnya bukan kombo sih ya Seperti ya biar lebih bagus lah ya guys ya Kalian itu usahakan Kena serangnya tuh di waktu Nah di waktu indikatornya tuh udah mencapai 15 sampai 16 gitu guys Ya 15 sampai 16 Jadi kalau udah gini ya 10, 11, 12 Terus kalian maju ya Kalian kan kena damage tuh Nah shieldnya hilang Nah Kalian berhenti keluar dulu sebentar Kalau kalian 15, 16, sampai 20 Kan dapet shield lagi Tapi ya gak bisa sih guys Karena kalian kan user tank gitu kan Kan hero tank gitu guys Kalian gak bisa keluar Seperti menunggu haptasis gitu guys Gak bisa guys Jadi kalian harus tetap penasaran ya Pastilah Jadi memang kayak gitu guys Pokoknya kalau kalian udah 20 Kalian akan mendapatkan shield guys ya Oke Dan efeknya gak cuma itu ya Kalian dapet shield kayak gitu Dan kalau kalian lihat diatasnya lolita ini ada kayak gambar tameng ya guys ya Tameng kecil itu guys ya Itu gunanya apa ya Gunanya tameng kecil itu adalah Kalau kalian mendekati teman kalian Nah teman kalian itu akan mendapatkan shield Jadi kita coba lihat ya guys ya Oke disini Nah Jadi kalian lihat ya Ini teman-temanku ya guys ya Nah teman-temanku kita tunggu indikatornya selesai Ya beberapa detik lagi ya Oke Jadi disini layla layla teman-temanku ini gak ada shield ya Tapi karena kalian diatas kalian ada gambar tameng kecil ini Dimana itu adalah pasifnya ya guys ya Kalau kalian menyentuh teman kalian ya Menyentuh Kayak gini Nah 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 Kalian lihat ya teman-teman kita dapet shield semua guys ya Dapet shield Jadi shieldnya ini bisa dibagi ke teman kalian guys ya Dan shieldnya teman kalian itu tidak akan habis Sampai indikatornya selesai Indikatornya adalah buletan di bawahnya Atau yang biru guys Nah Teman-teman lihat Nah sampai itu habis ya Itu gak akan hilang ya Ya hilangnya kalau dia kena serangan Gitu guys ya Kalau dia kena serangan Hero, minion, ataupun monster jungler, ataupun tower Itu bakalan hilang shieldnya gitu guys Oke Dan Kalau pun dia hilang ya Jadi mereka dapet shield nih Nah Kalau dia kena serangan hero ya Sehingga shieldnya itu kayak berkurang Kalian gak bisa kasih dia shield lagi sebelum indikatornya selesai Jadi walaupun kalian deketin gimana pun Kalian gak bisa kasih shield lagi Jadi kalian bisa kasih shield yang baru Kalau misalnya indikator di bawahnya itu udah selesai guys Kalian lihat tuh Biru-biru yang selesai Biru-biru yang selesai Terus kalian deketin lagi Baru kalian bisa dapet kasih dia shield Gitu guys ya Dan untuk tameng kecil di atasnya ini Dia tuh gak akan langsung hilang ketika shield kalian hilang Jadi maksudnya ya Kita coba ya Kita coba diserang tower Sehingga shield kita hilang Nah Tamengnya tidak akan hilang selama 20 detik Ya guys ya Jadi 20 detik guys Jadi kalau misalnya aku perjelas lagi guys ya Jadi sekarang kan kita masih punya shield Dan juga tanda Tanda tameng di atas ya Coba kita hilangkan shieldnya Nah Tanda tamengnya tuh gak akan langsung hilang guys Gak akan langsung hilang Sampai 20 detik Nah selama masih ada tanda tameng Tentunya kalian bisa ngasih shield Walaupun kalian sudah gak punya shieldnya guys Pokoknya Ada tanda tamengnya tuh guys ya Oke Jadi gitu guys Untuk pasifnya tuh GG banget ya Kalian tuh bisa mendapatkan shield Dan bisa bagi-bagi shield kalian Dan shieldnya tuh bisa aktif terus Kalau misalnya indikatornya sudah mencapai 20 guys Tapi memang resikonya ya Kalian tuh gak boleh kena serang guys ya Kalau kalian kena serang Kalian harus nunggu 3 detik Sampai indikatornya jalan lagi Ya Gitu guys Jadi Pasifnya cukup berguna juga ya Untuk tim dan juga untuk diri sendiri guys Oke sekarang kita langsung bahas aja ke skill 1 nya Untuk skill 1 nya disini Caranya segini guys Ya Disini Mengaktifkannya tuh sekali doang Tapi efeknya tuh 2 kali Jadi kalau kalian skill 1 doang Ya guys ya Kita pake tambah cooldown aja oke Waktu kalian aktifkan skill 1 Kalian akan ngedash Set Nah gitu doang guys Langsung dia memasuki mode cooldown guys ya Kalian lihat Set Nah langsung cooldown guys ya Coba kita tambahin ini Nah cooldown juga lumayan lama guys Kalian bingung kan guys Kenapa efeknya cuma ngedash gitu doang gitu Sebenernya gak Gak gitu doang guys ya Tapi ada efek keduanya ya Itu kalian harus pake basic attack Ya Jadi kan habis ngedash Kalian lihat ya Perhatikan paluku Disitu paluku palu biasa Tapi ketika aku ngedash Set Nah palunya jadi berwarna emas Wow bersinar gitu guys ya Jadi Efeknya adalah setelah kalian mengaktifkan basic attack Jadi waktu kalian ngedash Terus kalian basic attack Arahkan ke satu orang Blar Nah gitu guys ya Dia langsung memberikan damage yang sakit Dan memberikan efek stun 0,8 detik Ya kalau serangan biasa kayak gini Kalian pake skill 1 Ngedash dulu Blar Gitu guys Oke jadikan tuh Ini buat Buat kabur juga boleh Jadi buat kabur gini bisa Buat nempus tembok bisa Gitu guys ya Dan buat nyerang itu bisa banget guys Jadi buat ngedamake musuh gitu guys ya Set Blar Gitu guys Itu sakit banget guys ya Jadi termasuk sakit banget Dan stun instant Jadi mirip-mirip high loss gitu guys Jadi kalau kalian mau ngelawan assassin Seperti Hayabusa Lantzlot Itu bisa banget pake hero ini guys ya Cuma untuk skill 2 nya Gak seberapa efektif untuk lana assassin Nanti kita akan jelaskan guys Jadi gitu guys Skill 1 nya tuh efeknya 2 kali ya guys ya Dan durasinya di bawah Recall ya Di atas recall kalian bisa liat Nah kalau udansinya selesai ya Kalian gak bisa basic attack lagi Gak bisa basic attack yang spesial itu guys Jadi sebelum durasinya kelar Kalian harus cepet-cepet langsung Pukulin ke musuh Blar Gitu guys Oke Jadi kita untuk skill 1 Simple aja kayak gitu ya Jadi buat ngedash Lalu mukul Oke Nah ini yang gigi ini skill 2 guys ya Gigi untuk melawan hero-hero tertentu guys Jadi kita Nah Skill 2 nya kalau kalian aktifkan ya Itu bisa ada arahnya gini Arahnya buat apa Karena kalau kalian udah ngarahkan kesini misalnya Kalian gak bisa balik Jadi skill 2 nya Kalian liat ya Set Nah Jadi Lolita akan memegang tameng Selama durasi tertentu ya guys ya Durasi tertentu Nah Waktu durasinya habis Nah Di skill 2 kalian masih ada Nah Masih bisa di aktifkan lagi Nah ini buat apa Nanti kita akan jelaskan guys ya Jadi untuk skill 2 nya ini Memberikan tameng gini guys ya Tamengnya ini untuk menghindari Bukan menghindari sih Lebih tepatnya Mencegah serangan jarak jauh Ya Aku disini bilang serangan Karena bukan cuma basic attack jarak jauh Skill jarak jauh pun juga Jadi ya Contoh Contoh Kita coba kesini ya Kita pukulin ini Nah Serangan dia kan jarak jauh nih Terus kita skill 2 Nah Kalian liat Ditahan guys Kalian gak kena damage 1 pun guys ya Bener-bener gak kena damage Ya Set Nah Ya kena damage Nah Jadi Kalau lupun Misalnya musuhnya Kimi Atau Granger Yang udah jadi BOD 6 gitu guys ya Lainlah BOD 6 Kalau kalian pake skill 2 Itu tetep gak ada damage nya guys Kalian Jadi ini bener-bener Meng-cancel Serangan jarak jauh Gigi banget guys ya Dan gak cuma serang jauh-jauh basic attack doang guys ya Ulti Chang'e itu juga bisa ditahan guys Ulti Chang'e ya Lalu skill 1 Granger Itu semua guys ya Pokoknya ulti Bruno Ultinya Cyclops itu guys ya Kalau misalnya Cyclops ulti ke Lolita Terus kalian skill 2 yang kayak gini Set Ultinya tuh bakal hilang guys Hilang di telang bumi ya Jadi bener-bener langsung hilang Dan bener-bener ter-counter gitu guys Oleh si Lolita Makanya Lolita ini sering dibilang sebagai Tank penghalang marksman guys ya Atau tank penghalang magi biasanya Soalnya magi kan serangannya kayak jarak jauh-jarak jauh gitu guys Jadi bakal OP banget guys Cuma skill 2 ini gak bakal guna Kalau kalian melawan fighter atau assassin guys Kenapa? Ya kita coba ya Si kumbang ini kan serangnya jarak dekat ya Dimana fighter assassin tuh juga jarak dekat gitu loh Nah kalau kalian skill 2 Nah Demi nya akan tetep masuk guys Ya Demi nya akan tetep masuk Walaupun disini tulisannya absorb ya Karena kalian ada shieldnya gitu loh Bukan karena Bukan karena skill 2 nya Karena ada shield dari pasif guys ya Jadi akan tetep masuk guys Kalau serangan jarak dekat gitu loh Ya Oke jadi Ada lagi guys Ada lagi efeknya skill 2 Gak cuma nahan doang ya guys ya Jadi kalian liat dibawahnya darahku tuh ada kayak bar itu guys ya Nah itu barnya khusus untuk skill 2 Dimana kalian liat ya Kalau skill 2 tanpa bar Jadi kita gak usah medulin bar ya Jadi kan skill 2 Set Sebelum durasinya habis Yang disini ya Yang di mic ini Nah Kalian bisa lepaskan lagi Sedar Oke disini gak ada musuh guys Salahan guys ya Oke Nah kita disini Sebelum durasinya habis Kita lemparkan guys ya Blar Nah itu memberikan damage Memberikan damage kecil banget guys ya Kalian liat kecil banget Dan damage nya tuh kayak area gitu guys ya Kita liat Dar gitu guys ya Damage nya kecil banget Kenapa bisa kecil banget Karena kalian belum mentirin emang damage Jadi disini ya Kalian liat aku skill 2 Nah skill 2 Lalu dia nyerang Nah dapat 1 bar 2 bar 2 bar doang ya Kita coba lanjut lagi Oh sorry Dapat 2 bar Nah 3 bar ya 3 bar ini adalah Damage nya naik 30% Jadi kalau misalnya skill 2 tuh Damage nya cuma Sekitar 380 Itu kalau kalian dapat bar Itu per bar nya itu Tambahin damage nya 30% Ya Jadi semakin kalian dapat serangan Banyak itu bakalan Semakin sakit ya guys ya Jadi kita coba ya 1 bar Damage nya adalah 478 Oke 478 Kalau kita 2 bar disini Nah Nah 600 guys Jadi Sakit Lebih sakit gitu guys Kalau kalian semakin banyak Dan bayangkan Kalau kalian kena serangan Chang'e guys Chang'e kan kayak Cucut Cucut Itu guys ya Kalau kalian skill 2 Langsung auto bar nya penuh Langsung kalian lepaskan Itu bakalan damage nya sampe 1000 guys Kalau misalnya granger 6 peluru ya Skill 1 ganger 6 peluru Kalau kalian skill 2 Langsung kalian dapat 6 bar 6 stack ya Langsung kalian bisa lepasin aja Jadi mantep banget Untuk skill 2 tuh kayak gitu guys Bisa nahan Dan juga bisa damage Jadi 2 skill nya Lolita Ini udah Demak nya sakit banget guys Ya sebenernya Oke lanjut Untuk ulti nya guys Untuk ulti nya disini Caranya kayak gini Efeknya tuh simple guys Waktu kalian aktifkan Kalian akan casting Nah Casting gini selama 2,5 detik Lalu kalo udah 2,5 detik Dia akan kayak Mengungkul tanah Dan mendemik area guys ya Mendemik area Jadi kayak gini Set Blur Nah mendemik area Dan juga ngestun selama 2 detik Jadi GG banget guys ya Demiknya tuh udah sakit banget Plus ngestun selama 2 detik guys Jadi gak cuma itu guys ya Kita liat Kita coba pake patrolling bot ya Nah Kita liat Skill ulti nih Nah kalian liat Slownya gila banget ya Jadi sebelum dia Lepas Pecah tuh guys Dia tuh bakal ngeslow musuh Selama sebanyak 75% guys Ya Set Beledar Gitu guys ya Nah Nah gitu guys Jadi skill ultinya nih kayak gitu guys Sebelum dia tuh keluar Dia bakal ngeslow dulu Lalu dia ngestun Tapi waktu kalian ulti Kayak gini Tapi kalian distun oleh musuh ya Di CC Atau kena Lilis Helena Atau something like that gitu guys ya Itu kalian akan ke cancel guys Jadi ulti kalian akan hilang guys ya Jadi kayak gagal ulti dan Ulti kalian memasuki mode cooldown Jadi jelek banget Lolita Untuk melawan hero yang banyak CC nya guys ya Makanya tips Tips pake Lolita ya Untuk ultinya tuh kalian bisa disemak-semak guys Kalian lagi embush gitu ya Musuh lagi farming Kalian ulti aja guys Nah Itu musuh gak akan liat kalian Serius gak akan liat kalian Bahkan indikator kayak Pisang gorengnya tuh Tidak akan terlihat guys Dia cuma merasakan slow aja guys ya Merasakan slow aja Tiba-tiba kena stun gitu guys Jadi bagus banget kalo kalian pake Lolita Waktu kalian di rumput Dan disini aku udah beberapa combo Untuk Lolita guys ya Yaitu dengan ulti flicker guys Ya Jadi ulti flicker tuh kayak gini Sama seperti cow guys ya Jadi kalian bisa ulti Set Waktu mau pecah Kalian flicker Set Sagar gitu guys Biar ya Seperti yang kalian tau lah guys ya Itu biar Memajukan serangan guys ya Dan ini bisa di flickernya Gak harus di saat-saat terakhir Jadi saat pertama juga bisa Sorry Jadi saat-saat pertama juga bisa guys Jadi kan ulti langsung flicker Set Nah gitu boleh Cuma kan bakal ketahuan gitu Bakal di sisi gitu Makanya Pisanya dipakainya di saat-saat terakhir sih guys Set Udah pemerang kan Set Nah gitu guys Dan Untuk tipsnya guys Supaya kalian gak di cancel ya Pertama Ulti flicker dari jauh ya Tapi kalo terlalu jauh kan Takotnya gak kenang guys Jadi mending kalian Misalnya musuhnya disini ya Lain-lain-lainnya dalam musuh Kalian ultinya di rumput Nah Kalo di rumputnya gak ketahuan guys Jadi kalian ulti di rumput Teradak jauh gitu ya Teradak jauh Nah Ulti Baru kalian flicker Set Nah gitu guys Itu tipsnya guys ya Supaya gak gampang ke cancel guys Lalu kalian pake skill 2 Untuk nebein temen kalian Ya kalo kalian pake lolita Dan musuhnya ada siapa gitu guys ya Jarak jauh Jarak jauh Kalian pake skill 2 Kalian harus di depan temen kalian Dan kalian nebein guys Jangan kalian di belakang guys Jangan jadi pengecut Ya Oke Jadi gitu guys Untuk skill-skill lolita Sekarang kita langsung bahas ke Pembahasan emblem spell Dan buildnya guys Gak selama-lama lagi Oke guys sekarang untuk emblemnya Disini kalian bisa pake Tank ya guys ya Untuk kalo misalnya kalian Bener-bener satu-satunya tank di team ya Jadi di set kalian tuh Gak ada kayak Uranus Atau yang keras-keras gitu Dan kalian mengembang tangguh jam Sebagai tank solo Dalam team gitu guys ya Kalian bisa pake emblem tank guys ya Dengan susunannya kayak gini Kalo aku sih HP 3 Lalu cooldown Karena lolita juga butuh cooldown guys ya Lalu dibawahnya disini adalah Construci Blast guys Dimana kalo kalian habis mentung Pake skill 1 Itu bakalan musuhkan addemic lagi ya Dari pasifnya Kalo kalian mau pake yang tengah Juga boleh Setiap kali kalian skill 1 Kalian nambah darah Ya Jadi defnya kayak gitu guys Ngeserah kalian guys Tapi Emblemnya kayak gini Tapi guys Disini ada Situasi dimana Kalo kalian set kalian tuh Keras-keras guys Kayak Di XP nya tuh ada Uranus Dan di code lane nya Ada kayak Balmon gitu guys ya Kalian bisa pake emblem support Yang jam pasir guys ya Jam pasir Nah Jam pasir ini guys Kenapa? Karena kalian udah gak perlu Banyak-banyak tank gitu loh guys Karena skill Kiri kanan kalian tuh udah keras Dan kalian bisa pake emblem yang ini Kenapa? Karena DM kalian lebih kenceng DM kalian lebih sakit Dan kalian dapet Movespeed Dapet regen Dan juga yang paling penting Adalah jam pasirnya nih guys Karena Lolita ini adalah Hero yang pake flicker banget Dan karena ada jam pasir Nah code lane flicker akan berkurang 20 detik Dan itu bakalan sangat berpengaruh Dan bagus banget buat Lolita guys Jadi itu alasannya Untuk battle spell disini Ya paling bagusnya udah flicker doang guys Bener-bener flicker doang Karena buat Kumbo sama ultinya guys Karena kalo ultinya gak pake flicker tuh Bakalan gak guna banget Susah lah Susah kenainya guys Selain musuhnya bakal kabur Ngedash Ataupun musuhnya bakal nge-cancel kalian gitu loh Makanya butuh flicker Buat Kumbo yang tadi guys Untuk item disini Seperti biasa Seperti biasa ya guys ya Untuk item tank Aku gak ada Gak ada pacuan guys Karena ya sebagai besar sama guys Jadi sepatu Lalu dominance Buat mengatasi Hero-hero legend ya Karena sekarang udah metanya Banyak banget Hero legend Ya sisanya tuh Ya penyesuaian guys Kalo musuhnya banyak yang sakit Di physical Kalian bisa pake Wiras dulu Kalo misalnya musuhnya ada yang Wan Kumbo kill Kalian bisa pake immortal Ada Chang'e Kalian bisa pake radian armor Kayak gitu-gitu guys Jadi Lebih ke Ya gak harus guys ya Kalo item tank tuh Bener-bener kepenyesuaian aja guys Oke jadi gitu guys Untuk pembahasan tutorial Lolita kali ini Terima kasih yang telah menonton guys Semoga kalian bisa membantul Jangan lupa subscribe guys ya Dan yang mau request Apapun bisa langsung tulis aja di kolom komentar Oke guys Thank you guys Bye-bye Thank you Bye-bye 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 Terima kasih.